Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi Walakwal mawta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabi azmain amma ba'du Haqal allahu ta'ala fil quranil karim A'udhu billahi minas syaitan irajim Al-yawma aqmatulakum dinakum Wa atmamdu alaikum ni'mati Wa raditulakum ul-islam adina alaya Hadirin, hadirat, rahimahkumullah Alhamdulillah dengan kudrat irodah Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih bisa bangun dari tidur Alhamdulillah kita bisa datang, hadir Memenuhi undangan Allah subhanahu wa ta'ala Melaksanakan kewajiban kita Yaitu melaksanakan sholat subuh Dan Alhamdulillah dilaksanakan secara berzamaah Hadirin, hadirat, rahimahkumullah Kita manusia tentunya ingin menjadi yang terbaik Bagaimanapun keadaannya kita ingin menjadi manusia yang terbaik Dari segi fisik, dari segi harta, dari segi kedudukan Dari segi apapun akan ingin keinginan kita itu menjadi orang terbaik Bahkan orang jahat sekalipun Di dalam hati sanubarinya tidak ingin menjadi orang jahat Ia menjadi, menginginkan menjadi orang baik Maka Allah pilihkan kepada manusia Kepada manusia itu menjadi Pada hakikatnya untuk menjadi terbaik Dimulai dengan dipilihkan oleh agama Oleh Allah agama yaitu agama islam Agama yang baik Agama yang diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah agama islam Barang siapa yang mencari agama selain agama islam Maka tidak akan diterima Maka Allah pilihkan Dinullah agama islam Dinul islam untuk pegangan pedoman Bagi kita dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama Allah tunjukkan agamanya Adalah agama islam Yang kedua hukum-hukumnya Allah juga berikan yang terbaik Yang terbaik diantara hukum-hukum yang ada di dunia ini Yaitu hukum islam Hukum yang terbaik Tinggal bagaimana manusia menerapkan Menggunakan hukum itu Mau gak dihukumi dengan hukum Allah yang terbaik Mau gak diatur oleh Allah dengan aturan-aturan yang terbaik Maka Allah menyebutkan di surat Al-Ma'idah ayat 50 Apa hukumul jahiliyata yabgun Jahiliyat yabgun Waman ahsanu minallahi Hukman likaum minyukinun Bagi orang-orang yang mengambil hukum-hukum jahiliyah Hukum-hukum yang tidak baik Maka sudah pasti Keberadaan Keadaan Suatu negara Suatu kaum Manusia itu akan kacau balau Kalau tidak Memakai hukum-hukum Allah Hukum atau aturan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah tunjukkan Ini hukumnya Ini agamanya Kemudian Dibantu juga Siapa yang menunjukkan hukum terbaik Siapa yang menjadi pedoman Orang yang terbaik Maka Allah juga utus Di antaranya adalah Para Nabi Yang terakhir Nabi Muhammad SAW Yaitu Menunjukkan Memberikan arahan kepada kita Untuk menjadi manusia baik Baik di dunia ataupun di akhirat Kata Nabi Pak Inna Khairul Hadis Kitabullah Sebaik-baik ucapan Sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah Yaitu Kitab Allah Wahirul Haji Hadiur Muhammad SAW Sebaik-baik petunjuk Adalah petunjuk Dari Muhammad SAW Masarul Umur Muhadda Suha Muhadda Suha Yaitu Mengadak-ngadakan Atau membuat aturan-aturan Yang diadak-adakan Yang atas menamakan Rasulullah Atas menamakan Muhammad Pada itu Diadak-adakan Maka itu termasuk Perbuatan yang tercerah Dan terlarang Maka Allah tunjukkan Tadi agamanya Kemudian umatnya dipilih Menjadi umat yang terbaik Kemudian dibantu Siapa yang menunjukkan Di dunia ini adalah Muhammad SAW Maka Alangkah bahagianya bagi kita Umat manusia Yang diberi Fasilitas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadi manusia-manusia terbaik Kalau dilihat Dari segi fisik Dari segi jasad Dari segi tubuh Dari segi awak Manusia disebutkan Allah telah menyebutkan Dalam Al-Quran Surat Atin Kami telah ciptakan manusia Sebaik-baik paras Sebaik-baik bentuk Dibanding dengan Makhluk-makhluk yang lain Manusia yang terbaik Tapi kita lihat Dari segi jasad Dari segi tubuh manusia Kadangkala kita bisa Kalah dengan Hewan Dengan binatang Kalau manusia itu Tidak bisa Memanfaatkan jasad Tubuhnya untuk Pengamalan Berbakti kepada Allah Kalau melihat Besar Manusia yang besar Atau Hewan yang besar Yang terbaik Kalau dipandang Manusia itu Yang terbaik Yang besar Maka kalah oleh gajah Kalah oleh Sapi Kalah oleh Jerapah Yang tubuhnya besar Maka Tidak memandang Kepada Jasadnya Atau tubuhnya Kalau dari segi Apa yang dikeluarkan Oleh manusia Misalkan Hewan Atau binatang Ada Binatang Yang memakan Untuk Jadikan benang Itu Murbei Daun murbei Ulat sutra Makan daun murbei Dimakan Tapi Dia bisa menghasilkan Yang baik Yaitu Menjadi benang Jadi Bahan kain Coba manusia Kalau memakan Daun murbei Daun Yang Pakan Ulat sutra itu Apakah akan menjadi benang Tentu tidak Ada lagi Yaitu Nyiruan Atau lebah Mengisap bunga Mengisap yang Harum-harum Maka Dari isapannya itu Menjadikan Madu Coba manusia Mengisap bunga Apa yang terjadi Binatang yang lain Seperti Halnya sapi Diberi minum Diberi makan Menghasilkan dagingnya Bagi manusia Juga Susunya Coba manusia Memakan susu Tidak menghasilkan Susu Bahkan Kalau Keluar Yang tidak Kotoran Yang tidak berguna Bagi yang lain Maka Kalau dibandingkan Dengan jasadnya Agak ada yang kalah Dengan binatang Tapi Yang dilihat Bukanlah jasadnya Maka Dan hadis disebutkan Innallaha Yang duru Ila Azsamikum Allah tidak melihat Kepada Jisit Atau Jenis Atau Jasadnya Atau Tubuhnya Atau Badannya Wakin Yang duru Ila Puluh Biku Akan melihat Hati-hati Kalian Akan melihat Kolbu-kolbu Kalian Wa'amalikum Dan amal-amal Kalian Jadi yang dilihat Bukan dari jasadnya Kalau dilihat dari jasadnya Manusia terbaik Maka kalah Dengan binatang Bukan dilihat Dari Hal yang lainnya Tapi Ini disebutkan Hatinya Dan amalnya Kalau amalnya Baik Hatinya baik Maka inilah Manusia yang terbaik Jadi ada Manusia Diciptakan Allah Sebetulnya Telah baik Menciptakan Kamu Sawarokum Sawarokum Membentuk paras Sawarokum Sebaik-baik paras Parasnya yang terbaik Alhamdulillah Berjelek Wajah manusia Kalau dibandingkan Dengan binatang Alhamdulillah Manusia Yang terbaik Maka Disamping itu juga Memberi Rizki Allah Dengan makanan Taibat Yang terbaik Disediakan Untuk manusia Ini modal Manusia Menjadi manusia Yang terbaik Maka Dengan itu Maka patutlah Bagi kita Bagi kita semua Untuk Jadi manusia Terbaik Jadi pilihan Oleh Allah Jadikan Buktikan Wujudkan Kita menjadi Manusia Manusia terbaik Dengan modal Yang baik Modal yang terbaik Maka Outputnya juga Kita harus menjadi Manusia terbaik Manusia bahagia Baik di dunia Dan pun di akhirat Di antaranya Ada beberapa Poin Yang harus kita Lihat Apa aja Jadi manusia terbaik Itu Di antaranya Yang disebut Di dalam hadis Rasulullah salam Yang disebut Manusia terbaik Itu adalah Yang mempunyai Hati yang mahmum Dari Abdillah Bin Amri Bin As Abdillah Bin As Kola-kola Rasulullah salam Kila ya Rasulullah Ditanya Hei Rasulullah Rasulullah ditanya Man khoyrunas Siapakah Yang manusia Yang terbaik itu Good man Manusia yang paling baik itu Kola khoyrunas Dul kolbil mahmum Yang terbaik itu Yang terbagus itu Anusai Anu alus jelma Yang paling bagus itu adalah Dul kolbil mahmum Anu Yang mempunyai Hati yang mahmum Maka disini ada Dijelaskan Ma kolbul mahmum Apa itu kolbul mahmum? Maka Rasulullah menjelaskan Huwa attaqiyu Yaitu orang yang bertakwa Anakiyu Orang yang bersih Alladila isma alaih Yang tidak berdosa Artinya ketika dia berdosa Cepat-cepat bertobat Mohon ampun kepada Allah Kalau berdosa ke manusia Cepat-cepat memberi Apa minta Maaf kepada manusia Walabagya walahasada Tidak berdosa Dan tidak ada hasud Tidak ada iri Tidak ada dengki Kepada orang lain Maka disebut Kolbul mahmum Itu satu Yaitu Hatinya Yang bertakwa Yang bersih Yang tidak berdosa Kemudian Yang tidak melakukan Hasud Iri dan dengki Kemudian juga disebut Walisanusodik Lisan yang jujur Lisan yang benar Lisan yang tidak Suka berbohong Maka ini menjadi Manusia pilihan Kalau kejujuran Orang yang jujur Dipentingkan Diperhatikan oleh setiap orang Sekalipun oleh orang jahat Oleh orang biadab Oleh orang perampok Ketika penjahat Ketika pencuri Menitipkan suatu barang Kepada temannya Maka dipilih Orang yang sodik Orang yang jujur Kenapa? Ditakutkan Barang yang dititipkan itu Dicuri Atau Dimanipulasi Atau Dikorupsi Maka Orang yang jujur Adalah orang yang terpilih Walaupun oleh siapapun Jadi tidak memandang bulu Kalau kejujuran itu Dipentingkan oleh siapapun Termasuk oleh orang jahat Maka jadilah Orang yang jujur Yang tidak Suka berbohong Maka lisan Usodik Lisan yang benar Termasuk Di dalamnya juga Perkataan-perkataan Ucapan-ucapan Atau Kau-kau yang baik Kau-kau yang Berguna Kau-kau yang bermanfaat Itu yang pertama Kata Nabi Kolbul mahmum Hati yang mahmum Disebutkan Dijelaskan Yaitu Disebutkan tadi At-takiw Anakil Dan selanjutnya Yang kedua Ata Nabi Orang yang terbaik Itu adalah Yang baik Ahlaknya Tadi disebutkan Di pembukaan Bahwa Allah melihat itu Kepada Hati dan amalnya Akmalul Akmalul Muminina Imanan Ahsan Hulukok Yang paling Sempurna Manusia Yang paling Utama Manusia Imannya Keyakinannya Keimanan Kepada Allah Ahsan Hulukok Yang paling Baik Ahlaknya Yang paling Bagus Ahlaknya Banyak Hartanya Ahlaknya Jelek Tidak Tidak Baik Banyak Kedudukannya Tinggi Ahlaknya Tidak Baik Maka Jadi Tidak Baik Walaupun Parasnya Bagus Tetapi Ketika Ahlaknya Tidak Baik Maka Orang Itu Menjadi Tidak Baik Tetapi Walaupun Mungkin Disebutkan Parasnya Tidak Ganteng Tidak Cantik Tetapi Dengan Ahlaknya Yang Baik Maka Menjadi Membantu Atau Dia Menjadi Terbawa Baik Oleh Ahlaknya Maka Yang disebut Dengan Ahlak Itu Ada Jebut Ahlakul Karimah Ahlakul Mahmudah Ahlakul Hasanah Ahlakul Karimah Ahlak Yang Yang Mulia Ahlakul Mahmudah Ahlak Yang Terpuji Ahlakul Hasanah Ahlak Yang Baik Itu Tingkatannya Mungkin Nanti Bahasan Yang Lain Bagaimana Mahmudah Bagaimana Hasanah Bagaimana Karimah Jadi Ahlak Kita Perlu Tapi Dengan Ahlakul Yang Baik Ahlak Yang Sempurna Ada Lagi Jangan Sebut Ahlakul Syai'ah Ahlak Yang Jelek Ahlakul Kobihah Ahlakul Majmumah Ahlak Yang Jelek Ahlak Yang Tercelak Maka Ini Ini Hal Yang Dilarang Tapi Kata Nabi Yang Terbaik Adalah Yang Terbaik Ahlaknya Sempurnanya Seorang Mumin Ketika Ahlaknya Baik Baik Itu Kepada Siapa Ini Tentunya Kepada Siapa Saja Wabil Khusus Dan Tidak Terkecuali Kepada Musuh Pun Harus Berbuat Baik Yang Pertama Baik Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kita Harus Berakhlak Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Allah Menciptakan Kita Memberi Modal Kita Memberi Hidup Kepada Kita Memberi Rizki Kepada Kita Memberi Akal Kepada Kita Maka Sebaliknya Kita Harus Memberikan Ahlak Yang Terbaik Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dibanding Dengan Yang Lain Maka Di Nomor Satukan Allah Subhanahu Wata'ala Mencintai Allah Melebih Cintanya Kepada Yang Lain Takutnya Kepada Allah Melebih Ketakutannya Kepada Yang Lain Maka Dia Ahsanum Huluqo Yang Terbaik Ahlak Ahlak Kepada Keluarga Ahlak Kepada Anak Ahlak Kepada Tetangga Ahlak Kepada Saudara Ahlak Kepada Sekampung Senegara Seindonesia Sedunia Jadi ahlaknya Harus Tidak Meliputi Kepada Diri Sendiri Saja Tetapi Dibawa Kepada Keluarga Dibawa Kepada Warga Dibawa Kepada Desa Dibawa Kepada Warga Sampai Ke Indonesia Semuanya Harus Terahlah Buktinya Kita Bertemu Dengan orang lain Di negara lain Maka Ahlak Kita Juga Harus Terbawa Itu Yang kedua Adalah Yang terbaik Orang Mumin Itu Adalah Yang Baik Ahlak Ukuran Baik Ahlak Kadang Kita Juga Masih Tidak Belum Bersama Ukurannya Kata Nabi Nabi Ditanya Oleh Aisyah Aisyah Ditanya Oleh Para Sahabat Mah Ahlak Rasul Salam Apa Ahlak Rasul Salam Ahlak Kur'an Ahlak Nabi Itu Kur'an Kadang Kita Suka Menilai Orang Yang Tidak Gerahan Ada Orang Yang Jahat Dibiarin Aja Ada Orang Mabuk Tapi Nasehatan Tapi Dari Segi Adat Sosial Mungkin Baik Tetapi Dari Segi Ahlak Kur'an Maka Kata Di Kur'an Dan Jelasan Hadis Juga Sebutkan Khair Hukum Yang Terbaik Itu Adalah Ta'muru Nabi Ma'ruf Memberikan Menyuruh Kepada Yang Baik Menyuruh Atau Melarang Kepada Kemungkaran Jadi Ahlak Kur'an Itu Ketika Orang Yang Melakukan Kemungkaran Kejahatan Maka Kita Tawas Solehkan Oleh Kita Tidak Cukup Dengan Menyelehkan Diri Kita Tapi Diajak Orang Lain Menjadi Soleh Nanti Kalau Kita Tidak Nasehati Tidak Diajak Malah Petaka Bagi Kita Nanti Di Hari Kiamat Kenapa Kamu Tidak Memberikan Nasihat Kepada Orang Tetanggamu Padahal Mereka Tidak Tahu Mereka Padahal Diberi Hidayah Atas Jalan Dari Allah Dari Kamu Maka Wajiblah Bagi Kita Untuk Memberikan Ta'muru Nabil Ma'ruf Tawassau Bil Bir Wat Taqwa Memberikan Nasihat Berwasiat Untuk Kebaikan Dan Ketakuan Jangan Sampai Tetangga Kita Saudara Kita Teman Kita Ketika Melakukan Masyiat Ketika Melakukan Keonaran Kemungkaran Kita Biarkan Maka Ini Juga Harus Mengukur Kemampuan Kita Ketika Kita Melakukan Atau Mencegah Kemungkaran Kepada Orang Lain Namun Kalau Kayaan Melihat Kemungkaran Namun Kuat Langsung Jewang Langsung Cari Langsung Bicara Langsung Kamu Tidak Boleh Inilah Dilarang Ini Membahayakan Tetapi Kalau Tidak Maka Kita Cukup Katanya Dengan Hati Yang terlemah Ketika Kita Memberikan Nasihat Dengan Hati Itu Dengan Kemampuan Kita Jangan Mungkin Ketika Kita Mencegah Orang Lain Yang Membahayakan Kita Berani Berani Babi Artinya Membahayakan Kita Maka Diukur Dengan Kemampuan Kita Sekemampuan Kita Bagaimana Memberikan Nasihat Memberikan Arahan Kepada Orang Lain Ada Tetangga Yang Tidak Suka Ke Masjid Mampu Gak Kita Pak Masjid Ayo Mungkin Mungkin Oleh Pemerintah Kalau Pemerintah Orang Muslim Oleh PRW Nya Oleh PRT Nya Ayo Orang Kamar Rasjid Dia Ajak Apakah Mampu Seperti Itu Mungkin Di kita Belum Seperti Ketika Ada Yang Tidak Melakukan Kebaikan Kita Tahu Maka Ajak Perkara Mengikuti Atau Tidak Itu Urusan Bukan Urusan Kita Kita Mengajak Dengan Prosesnya Menggiring Nyamper Orang Yang Suka Menyamper Apa 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 Anut Tara Ajak Menyolehkan Diri Dan Menyolehkan Orang Lain Sudahkah Kita Seperti Itu Maka Kalau Sudah Maka Kita Menyolehkan Orang Lain Nah Ada Kisah Dari Rasul Salam Ketika Ini Mungkin Sudah Disampaikan Beberapa Bulan Yang Lalu Oleh Para Penceramah Disini Ketika Ada Seseorang Yang Ketika Itu Nabi Sedang Memberikan Tau Siah Memberikan Ceramah Datanglah Seorang Pemuda Ya Rasulullah Aku Ingin Jinah Pemuda Ya Satu Boga Ahlak Aku Mau Jinah Para Sahabat Kata Para Sahabat Sopan Sopan Nabi 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 Biarkan Maka Digupayan Pemuda Udn 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 Kadi Kesini Kesini Mendekat Mendekat Sok Calik Duduk Silahkan Duduk Maka Dengan Ahlaknya Yang Baik Nabi Memberikan Apa Menanya Kepada Pemuda Itu Eh Pulan Namanya Tidak Disebut Apakah Benar Kamu Jinah Ya Saya Mu Jinah Dengan Siapa Jinahmu Dengan Siapa Saja Yang Mau Katanya Eh Kalau Gitu Kata Nabi Menimbahasakan Kita Kamu Punya Ibu Punya Kamu Punya Kakak Punya Kamu Punya Adik Punya Coba Pikirkan Bayangkan Renungkan Oleh Kamu Ketika Ibumu Dijinahi Oleh Orang Lain Ketika Kakakmu Dijinahi Oleh Orang Lain Ketika Adikmu Dijinahi Orang Lain Maka Seorang Pemuda Itu Duduk Termenu Iya Ketika Itu Kita Memikirkan Diri Sendiri Mau Menjinahi Orang Tidak Dipikirkan Keluarganya Ibunya Bapak Anaknya Adiknya Mungkin Bagaimana Kalau Diperlakukan Seperti Kamu Memperlakukan Kepada Orang Lain Maka Orang Itu Sadar Dan Nabi Tidak Cukup Demikian Dengan Diusap Diblai Maka Didoakan Oleh Nabi Bagaimana Doanya Allahumma Tohir Kolba Ya Allah Sucikan Hati Pemuda Ini Wah Wahabid Farza Dan Jagalah Wahasin Farza Dan Jagalah Parajnya Kemaluannya Jangan Sampai Dia Melakukan Hal-hal Yang Tidak Baik Berjina Itu Dosa Besar Maka Oleh Nabi Dilus Dibelai Dengan Ahlaknya Yang Baik Dengan Tadi Pemuda Yang Besangkal Istilahnya Tetapi Nabi Menyebutkan Udnu Kesini Kesini Mendekat Mendekat Kemudian Diberi Tauhsiyah Beri Patah Dinasehati Maka Setelah Sadar Nabi Mendoakan Allahumma Tohir Kolba Ya Allah Sucikan Hati Pemuda Ini Wah Hasin Parja Dan Jagalah Parajnya Kemaluannya Jadilah Dia orang Yang Terbaik Maka Nabi Itu Berlaku Tidak Hanya Kepada Dirinya Kepada Temannya Juga Kepada Musuh Sekalipun Nabi Itu Berahlak Yang Baik Kemudian Yang Selanjutnya Merupakan Manusia Terbaik Itu Disebutkan Kola Rasul Salam Khoirun Nas Anpa Humlin Nas Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi Manusia Lain Jadi Di Masyarakatnya Tidak Jadi Sampah Tapi Jadi Intan Permata Mas Berlian Berguna Bagi Masyarakat Bermanfaat Bagi Masyarakat Dan Masyarakat Memangfaatkan Kita Bukan Diamil Apa Digunakan Dimangfaatkan Tapi Memangfaatkan Kita Untuk Berbuat Kebaikan Kepada Orang Lain Inilah Manusia Terbaik Kata Sallam Yaitu Khoirun Nas An Pahu Lin Nas Sebaik Baik Manusia Adalah Bermanfaat Bagi Orang Lain Dimana Orang Lain Tidak Membantu Dia Bisa Membantu Dimana Orang Lain Tidak Menyumbang Dia Bisa Menyumbang Dimana Orang Lain Tidak Menolong Dia Bisa Menolong Maka Disebut Khoirun An Pahu Lin Gimnas Bermanfaat Bagi Manusia Lain Bermanfaat Bagi Orang Lain Bagi Keluarganya Bermanfaat Berada Dia Di keluarga Bagi Warganya Bermanfaat Jadi warga Bagi Warga Yang Seluruh Yang Terluas Mungkin Dia Bermanfaat Maka Ini Mungkin Yang Harus Jadi Bermanfaat Lebih itu Adalah Pemimpin Negara Ini Kalau Bermanfaat Bagi Warganya Jadi Mengangkat Derajat Warganya Masyarakatnya Untuk Menjadi Orang Yang Bermanfaat Dan Insyaallah Warganya Juga Bisa Bermanfaat Bagi Dirinya Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Bisa Bermanfaat Bagi Manusia Lain Kemudian Disebutkan Juga Ada Khoirunas Ad Kokum Nah Ini Tadi Yang Di Awal Kolbu Mahmum Ad Takyu Sebaik Manusia Adalah Manusia Yang Bertakwa Man Akraman Siapa Yang Paling Mulia Ad Kokum Yang Paling Takwa Takwa Itu Lintas Lintas Batas Lintas Generasi Lintas Umur Lintas Segalanya Lintas Ekonomi Lintas Kecerdasan Dan Sebagainya Kalau Orang Takwa Tidak Terbatas Dengan Kekayaan Kalau Yang bisa Takwa Itu Orang Kaya Saja Yang Bisa Baik Itu Orang Kaya Saja Mungkin Orang Yang Hartawan Akan Lebih Mulia Lebih Utama Kalau Yang Disebutkan Tadi Orang Yang Baik Itu Yang Besar Saja Mungkin Orang Yang Badannya Gemuk Besar Bisa Yang Lebih Baik Tetapi Kata Nabi Disebutkan At Kokum Yang Paling Takwa Mau Miskin Mau Kaya Mau Kecil Mau Besar Mau Tua Mau Muda Kalau Takwa Menjadi Orang Yang Terbaik Akramun Nas Khoirun Nas At Kokum Yang Paling Takwa Yang Paling Takwa Itu Yang Paling Taat Kepada Allah Paling Aturan Allah Paling Takut Kepada Allah Mengikuti Aturan Aturan Allah Khoirun Nas At Kohum Man Akram Nas At Kohum Yang Paling Takwa Diantara Kalian Jadi Tidak Melihat Rasnya Tidak Melihat Kulitnya Tidak Melihat Parasnya Tidak Melihat Tinggi Dan Pendeknya Tidak Melihat Kaya Dan Miskinnya Tidak Melihat Dimana Orang Itu Beradanya Suku Manapun Kalau Orang Takwa Maka Allah Angkat Derajatnya Bisa Dikalangan Miskin Bisa Dikalangan Kaya Bagaimana Abdul Rahman Mimal Aub Orang Yang Kaya Orang Yang Takwa Dia Bisa Mengangkat Derajatnya Dengan Kekayaannya Bagaimana Orang Yang Miskin Juga Dia Menjadi Orang Yang Takwa Ada Kisah Seperti Halnya Bilal Bin Robah Pada Suatu Hari Bilal Ditanya Eh Bilal Kenapa Aku Mendengar Suara Terumpahmu Di Surga Orangnya Masih Ada Di Dunia Masih Ada Masih Hidup Maka Nabi Mengatakan Eh Bilal Kenapa Terumpahmu Aku Dengar Ada Di Surga Bukan Berarti Senana Ungku Berarti Senana Disada Ungku Berarti Ayah Numake Numake Nates Bilal Maka Nabi Katakan Tanya Kenapa Terumpahmu Kedengaran Di Surga Oleh Aku Maka Bila Tidak Ada Apa-apa Saya Mas Suka Menanam Apa Mendawamkan Kebaikan Itu Sebagai Masunamu Ada Sholat Sukrul Wudhu Ketika Batal Dia Wudhu Kemudian Mungkin Dia Sholat Gorok Ma'at Namanya Sukrul Wudhu Terus Dia Mendawamkan Wudhu Maka Dengan Hal Sepele Kata Kita Kan Sepele Wudhu Tidak Berat Tidak Pake Modal Modalnya Tidak Besar Tapi Udah Dicalonkan Dia Menjadi Ahli Surga Maka Jadilah Kita Orang Yang Takwa Sekemampuan Kita Bukan Sekemampuan Kita Kalau Takwa Sekemampuan Bagaimana Kita Bisa Bertaqwa Kepada Yang The Good Man Yang Baik Manusia Yang Baik Yang Terpilih Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengalahkan Kekayaan Kedudukan Ras Dan Sebagainya Kalau Kita Menjadi Orang Takwa Maka Menjadi Orang Yang Mulia Menjadi Orang Yang Terbaik Nah Seperti Hanya Dengan Musim Sekarang Kurban Maka Bagi Orang Yang Takwa Maka Dalam Hadis Sebutkan Allah Tidak Melihat Kepada Dagingnya Kepada Luhu Muha Bulunya Kepada Dombaknya Tapi Melihat Kepada Ketakwaannya Jadi Bukan Melihat Manusia Itu Kepada Dilihat Dari Memberikan Dagingnya Atau Bulunya Tapi Dilihat Bagaimana Dia Bertakwa Bertakwa Itu Sanggup Dia Berkurban Dengan Hartanya Untuk Berkurban Pada hari Ini Pada Idul Ada Sekarang Dia Bisa Berkurban Maka Dilihat Ketakwaannya Mungkin Ada Hadis Yang Menyatakan Maka Jadi Ketumpakan Di Surga Maka Jadi Kendaraan Dan Sebagainya Tapi Yang Paling Pokok Adalah Ketakwaan Kita Kepada Allah Subhanahu Watt Maka Contoh Contoh Sejarah Kurban Dilihat Dimulai Dari Jamannya Adam Ada Terjadikan Kurban Habil Dan Kobil Merebutkan Istri Di Dulu Terus Ayah Parbut Istri Maka Aneh Namun Jaman Ayah Parbut Istri Parbut Istri Hayang Cantik Terbaik Alamiah Hayang Terbaik Hayang Terbaik Ada Pasangan Iklima Labuda Ketika Dia Dipilihkan Dengan Jodoh Silang Dia Tidak Mau Dengan Kemaranya Maka Kalau Menyuruh Untuk Berkurban Dijadikanlah Persembahan Diberikanlah Berkurban Pada Allah Dengan Dua Hal Yang Berbeda Kobil Katanya Dia Berkurban Ah Kelantaran Kepaksa Kobil Memennya Kurban Yang Terburuk Gambaran Pikin Orang Gambaran Asal kurban Namun Mampu Namun Ada Kekayaan Ada Harta Yang Baik Milih Anubutut Demenang Tidak Sah Karena Dipaksakan Dia Asal Kurban Tidak Tapi Kalau Ada Kemampuannya Segitu Dengan Kurban Seadanya Maka Itulah Dia Memaksakan Diri Mengusahakan Diri Untuk Berkurban Nah Itu Contohnya Dari Kobil Kurban Buah Sayur Anubarutut Dipilihan Di Apkiran Dipersembahkan Ternyata Tidak Diterima Kalah Kabur Kurban Dengan Daging Segar Dengan Daging Dengan Domba Atau Dengan Apa Dia Persembahkan Dia Diterima Maka Allah Disebutkan Menerima Kurban Yang Satu Yang Satu Lagi Tidak Diterima Setiap Kurbannya Bagaimana Kenilai Kurbannya Itu Yang Terbaik Yang Dihutamakan Yang Terbaik Maka Allah Ketakwaannya Dilihat Maka Ini Terpaksa Kurbannya Karena Ingin Purwan Tadi Disuruh oleh Allah Ataukah Dia Ingin Dilihat Orang Bisa Saja Terbaik Tapi Ingin Dipuji Orang Tapi Keluar Dari Hati Sanumari Kita Hati Nurani Kita Ketika Kita Meng Kurban Itu Yang Terbaik Sesuai Sunnah Sesuai Dengan Aturan Allah Maka Dicontohkan Di awal Dengan Sejarah Kurbannya Kobiah Dan Habil Kita Pilih Yang Terbaik Yang Diberikan Dan Yang 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 Terbaik Ketika Kita Ambil Contohnya Kurbannya Nabi Ibrahim Yang Pada Waktu Itu Pada Hakikatnya Dia Disuruh Oleh Allah Untuk Mengurbankan Anaknya Menyembeli Anaknya Padahal Mana Mungkin Mustahil Ketika Allah Menyuruh Hal-hal Yang Tidak Masuk Akal Yang Akan Menyakitkan Orang Yang Akan Menyalahi Naruliyah Akalnya Masa Allah Memerintah Untuk Menyembeli Itu Hal Yang Tidak Mungkin Mustahil Tetapi Dengan Ketakwaannya Dengan Ketaatannya Dengan Ketakutannya Kepada Allah Subhanahu Watt Ibrahim Melaksanakannya Ibrahim Melakukannya Bukti Bahwa Ini adalah Ujian Saja Cobaan Kepada Ibrahim Atas Keimanannya Buktinya Ismail Tidak Jadi Disembeli Kalau Sariat Itu Benar Allah Mau Menyembeli Maka Jadilah Disembeli Tetapi Ternyata Ini adalah Ujian Saja Ini adalah Cobaan Saja Kepada Nabi Ibrahim Kamu Bertakwa Tidak Kamu Taat Tidak Kepada Allah Maka Jadilah Menyembeli Menyembelinya Bukan Ismail Tapi Domba Diganti oleh Allah Dengan Bikib Sin Adim Dengan Domba Yang Besar Dicontohin Oleh Allah Ketika Kita Mampu Ketika Kita Sanggup Untuk Berkurban Yang Terbaik Maka Persembahkan Kurban Kita Yang Terbaik Maka Ketika Kita Memilih Daging Kurban Jangan Menilihat Dulu Harganya Lihat Dulu Kambingnya Kambingnya Wah Besar Harganya Sabar Yang Terbaik Mungkin Kalau Ada Binatangnya Besar Harganya Murah Kadang Sulit Harganya Besar Mahal Biasanya Kambingnya Juga Besar Tapi Ada Yang Nakal Harganya Mahal Kambingnya Kecil Itu Meruginya Terbaik Lihat Dulu Binatangnya Besar Nanti Kedua Harganya Nego Tapi Jangan Lihat Harganya Harganya Mahal Tidak Bisa Lihat Dulu Binatangnya Nanti Bisa Urusan Yang Kedua Ketika Kita Menawar Binatang Kemudian Kurban Yang Terakhir Adalah Nabi Muhammad Salam Tadi Sebutkan Di Quran Memberikan Allah Nikmat Kepada Kita Nikmat Yang Besar Yang Banyak Salat Ber 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 Kurban Silahkan Bagi Yang Mampu Yang Sanggup Pada Hari Ini Pada Hidu Ada Sekarang Untuk Berkurban Silahkan Berkurban Dan Berkurban Itu Bukan Sekali Ada Atos Tahun Kemari Sudah Tahun Kemarin Gak Kurban Kurban Setiap Setiap Tahun Kalau Mampunya Setiap Tahun Kurban Itu Terus Walaupun Hukumnya Sunat Sunat Ma'akadah Tapi Ketika Dia Menjadalah Saatan Ada Kemampuan Tidak Berkurban Maka Kalau Pada Tahun Ini Ada Kemampuan Kemudian Tidak Melakukan Kurban Maka Janganlah Dekat Dekat Istilah Nama Aku Umat Jik Bekan Itu Kurban Tapi Tidak Kurban Maka Kurban Itu Bukan Sekali Tahun Kamari Atos Tahun 2011 Tidak Perlu Kurban Lagi Maka Pada Hakikannya Kurban Itu Setiap Tahun Ketika Kita Mampu Ketika Kita Ada Kelebihan Dan Keluasaan Itulah Tentang Takwa Ketakwaan Maka Orang Yang Mulia Itu Orang Yang Paling Takwa Yang Paling Takwa Itu Diantaranya Memberikan Persembahan Pengorbanan Yang Terbaik Sembakan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ayakannya 10 menit Kemudian Ada Lagi Yang Seterasnya Nuka Lima Yaitu Memilih Manusia Manusia Terbaik Sebaik Baik Manusia Adalah Ta'allam Al-Quran Anu Belajar Kur'an Wa Allah Mahu Jeng Najar Kendai Berarti Namun Orang Yang Jadi Manusia Terbaik Walaupun Telah Bisa Kur'an Terus Belajar Tidak Henti Hentinya Dari Mulai Mungkin Yang Belum Bisa Abata Abata Ikro Terus Berlanjut Terus Berlanjut Sampai Paham Sampai Mungkin Katalar Hapal Kur'an Sampai Paham Maknanya Paham Artinya Tidak Berhenti Sampai Ketika Kita Hapal Satu Juj Maka Lanjutkan Dengan Juj Lain Ketika Paham Satu Surat Pemahamannya Maka Lanjutkan Dengan Pemahaman Yang Lain Maka Manta Allama Al-Quran Wa Allam Sebaik Baik Manusia Manta Allama Al-Quran Anu Ngajarkan Al-Quran Wa Allam Alhamdulillah Di masjidnya Pak Yudi Pak Agus Sarang Anus Anesna Mengajarkan Anak Ini Modal Kebaikan Walaupun Tidak Diberi Ujro Pahala Tapi Pahalanya Dari Allah Subhanahu Wata'ala Manta Allama Al-Quran Mengajarkan Al-Quran Di dalamnya Bukan Quran Saja Tentu Paham Paham Quran Aturan Aturan Quran Tentang Ajaran Ajaran Yang ada Di Quran Di Quran Kan Ada Berbuat Baik Kepada Tetangga Bagaimana Kemudian Kepada Orang Tua Bagaimana Dibantu Dengan Penjelasan Dari Rasul Salaam Maka Terus Belajar Quran Dan Mengajarkannya Maka Yang Belajar Katanya Ini Kata Nabi Memberikan Motivasi Kepada Ba-ba-ba Bibi Misalkan Ketika ngaji Alhamdulillah Ketika Diawali Cerama Atausia Ini Diawali Dengan Membaca Al-Quran Bagi Yang Mampu Bisa Baca Bagi Yang Belum Mungkin Bisa Sambil Melihat Mengikuti Orang Lain Tidak Sia-sia Mendengarkannya Dapat Pahala Apalagi Dengan Membacanya Kita Tidak Sia-sia Terus Belajar Membaca Al-Quran Dan Mengajarkannya Nah Ketika Kita Datang Ke masjid Ini Dituntut Oleh Nabi Itu Ketika Datang Maka Sebarkan Lagi Kepada Yang Tidak Datang Maka Semua Jadi Mubalik Penyampai Jadi Tidak Hanya Kewajiban Saya Ustadz Atau Siapa Saja Tapi Semua Jadi Ustadz Semua Jadi Mubalik Ketika Ada Pencerama Memberikan Kebaikan Mengajarkan Al-Khayr Kebagusan Mengajarkan Agama Maka Balik Sampaikan Lagi Tadi Mengajarkan Manusia Terbaik Itu Apa Jadi Satu Dua Tiga Empat Bisa Dicatat Otak Sampaikan Ke Ibu Ke Anak Keluarga Kata Tangan Hadir Muntiasa Maka Ini Jumlahnya 80 Disampaikan Lagi Ke 80 Jadi 160 Disampaikan Maka Agama Itu Pengajaran Itu Pembelajaran Itu Akan Meluas Akan Banyak Tidak Terbatas Kepada Orang Yang Hadir Ketika Ini Saja Maka Disebarkan Lagi Kepada Yang Lain Jadi Semuanya Jadi Ustadz Semuanya Jadi Mubali Ada Tidak Bisa Pokoknya Harus Menyampaikan Kalau Kebaikan Itu Harus Disampaikan Lagi Kita Tahu Sendiri Tidak Cukup Dengan Kita Tahu Sendiri Saja Sampaikan Lagi Kepada Yang Lain Kemudian Yang Ke 6 Lanjutkan Aya Sedikit Lagi Ayo Muslim Khoir Muslim Yang Mana Yang Paling Baik Nah Tadi Baca Quran Melajar Quran Yang Selanjutnya Muslim Mana Yang Paling Baik Kata Nabi Man Salima Muslim Min Lisan Wahyadihi Muslim Anu Sae Ma Muslim Anu Baik Ma Muslim Yang Terbaik Ma Kan Khoir Khoir Yang Terbaik Yang Terbaik Itu Adalah Man Salima Muslim Orang Muslim Yang Lain Selamat Dengan Orang Yang Muslim Mis Dengan Apa Min Lisan Dari Lisannya Wayadihi Dan Tangannya Ini Maksudnya Yang Baik Untuk Carakan Ke Batur Bukan Nyarek Batur Tapi Carakan Hal Hal Anu Kira Kira Menyakiti Orang Lain Yang Tidak Yang Menyalahi Aturan Menyarek Batur Menasehati Boleh Silahkan Maka Dianjurkan Diwajibkan Tapi Lisan Itu Untuk Nganyerikin Hatai Batur Wayadihi Yang Tangannya Setak Satik Gap Satik Habak Penampiling Sebagainya Kan Kutangan Tapi Bagar Nawa Bagar Tapi Bicarana Nyelekit Ngun Bicarate Bikan Nyerian Batur Jalmi Muslimat Tidak Sebut Sebaik Baik Muslim Tapi Mungkin Sarul Muslim Sejelek Muslim Namun Orang Lain Ketika Dia Bicara Sakit Hati Ketika Orang Lain Bisa Sakit Jasadnya Karena Dorongannya Tempelengannya Pukulannya Maka Itu Mah Bukan Muslim Terbaik Karena Menyakiti Orang Kata Nabi Man Salima Muslim Min Lisani Wayad Wisa Selamat Muslim Lain Itu Dari Tangannya Dan Lisannya Dari Perbuatan Perbuatan Yang Dia Lakukan Jadi Tengah Buli Orang Lain Baik Kujapan Maupun Kuj Perkataan Ataupun Kuj Tangan Banyak Kita Bulinya Mungkin Sekarang Di Medsos Di WA Kadang-kadang Tidak Sadar Jadi Sedikit Mungkin Aina Antara Bangga Dengan Ria Banyak Sedikit Sedikit Di Upload Alhamdulillah Telah Tahajud Puji Syukur Ya Allah Di Upload Dosa Ria Sedikit Sedikit Alhamdulillah Ya Allah Telah Berimpak Berkurban Di Masjid Al-Arok Di Upload Misalkan Untuk Apa Boleh Niatnya Mungkin Niatnya Boleh Demikian Kalau Niatnya Telah Lurus Sanggup Ketika Kita Meng Upload MWA Meng-share Kepada Orang Lain Niat Kita Telah Lulus Telah Bagus Telah Ihlas Biasa Nama Ayah Ria Ayah Ht Yang Kepuji Sebetulnya Ada Kebanyakan Ketika Kita Meng-upload Meng-share Yang Kita Lakukan Alhamdulillah Berada Di Ciwidei Telah Tamasya Telah Jalan-jalan Pemandangannya Yang indah Ya Allah Menang 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 Sanggup Tidak Bagusnya Gunung Indahnya Laut Misalkan Tempat Tamasya Tapi Nah Makanya Hati-hati Bahaya Bahaya Selanjutnya Bahaya Dulu Mata Ayah HP Mungkin Hati-hatilah Terhadap Mungkin Mungkin Kalau ada Jaman Roswonya Jaman Sekarang Mungkin Ih Pad HP KP Jagalah HP Lain HP Tapi Isi HP Kota Apa Program HP Lisan Orang Pikiran Orang Sangkan Upload Terbaik Maka Disebutkan Ayu Muslim Hoerun Siapa Muslim yang Baik Nah Bisa Ngajaga Nah Tadi Wayadihi Wayadihi Tangana Tangana Kan Aina Untung Nga Gap Tapi Tangana Nih Nga Wea Tangana Ngeser Tapi Pinyerian Hatte Batur Taya Tage Sebut Lamungus Nganyerikan Hatte Batur Ketika Nga Wea Maka Ini Disebut Disebutnya Tidak Termasuk Sebaik Baik Muslim Mungkin Bisa Sarul Muslim Maka Kata Nabi Ayu Muslim Hoerun Salimah Muslim Min Lisan Nihi Wayadihi Selamat Muslim Ngenyelamatkan Muslim Lain Aman Tentram Muslim Lain Titi Nelisan Manehna Jeng Tangan Manehna Termasuk Tadi Gambar Naku HP Taitap Ngeten Nute Kayaknya Salih Tilah Kemudian Yang selanjutnya Hoerunas Ahyahum Sebaik Baik Manusia Itu Ahyahum Anu Besar Lasa Malunya Bukan besar Kemaluan Besar Rasa Malunya Besar Rasa Malunya Kata Nabi Setiap Agama Itu Ada Ahlaknya Ada Tatakramanya Ada Ahlaknya Wahina Hulukul Islam Al-Haya Sanyana Sesungguhnya Sebetulnya Ahlak Islam Itu Al-Haya Maka Ada Terangan Al-Haya Uminal Iman Gede Kaerah Malu Dalam apa Dalam hal Melakukan Kejahatan Kejelekan Keburukan Kemaksiatan Kita malu Nah Dengan Rasanya Ada Malu Dengan Rasa Malu Itu Akan Membentengi Kita Untuk Berbuat Tidak Baik Ahsien Ketinggal Ikubatur Ahsien Digenggerikan Batur Nah Itu Ada Rasa Malu Menjadi Benteng Bagi Kita Untuk Tidak Melakukan Kejahatan Tapi Kalau Untuk Kebaikan Maka Kita Tidak Boleh Malu Usahakan Untuk Menampakkan Kebaikan Melakukan Kebaikan Dengan Sekemampuan Kita Jangan Malu Malu Untuk Berbuat Kebaikan Tidak Boleh Kita Malu Berjamaah Batur Nuta Tangga Tara Abima Mawasat Berjama Nurutan Tidak Itu Tapi Melakukan Kejahatan Melakukan Kejelekan Menjadi Malu Itulah Khoirunas Ahyahum Sebaik Baik Manusia Adalah Orang Yang Mempunyai Rasa Malu Diantara Kamu Diantara Mereka Kalau Tidak Ada Masa Malunya Maka Dia itu Ahlak Islamnya Telah Tidak Sempurna Kata Nabi Setiap Agama Itu Ada Ahlak Islam Islam Nah Ahlak Dalam Islam Itu Adalah Alhaya Rasa Malu Nah Dua Dih 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 Yudi Sarapan Sarapan Rohani Alhamdulillah Saum Arafah Tanggal 9 Diukurnya Dengan Waktu Kalau Di Arab Mungkin Kalau Diukur Dengan Waktu Arab Mungkin Sekarang Lagi Beda Ya Ukuran Yang di Indonesia Tanggal 9 Terus Saum Arafah Ada Pahalanya Saum Arafah Itu Kalau Yang Belum Saur Kalau Sekarang Belum Buka Boleh Dari Sekarang Kalau Saum Sunat Bisa Ya Tidak Usah Saur Dulu Tadi Lupa Tidak Saur Mungkin Rada Lelesung Sengguh Saur Rilama Maka Niatkan Dari Sekarang Mau Saum Arafah Yang Seterusnya Hoirun Sebaik Baik Manusia Yang Kasih Sayang Sesama Manusia Lain Sayang Sama Manusia Lain Jadi Sili Kasih Sili Sayang Sili Pikanya Sili Pikaduduh Jadi Dengan Yang Lain Untuk Memusuhan Untuk Gontok Gontokan Untuk Apa Kelompokan Untuk Gontok Gontokan Tapi Dia itu Arham Muhum Binnas Kasih Sayang Sama Manusia Bagaimana Dia Memberikan Nasihat Dengan Kasih Sayang Bagaimana Dia Mengajak Dengan Kasih Sayang Bagaimana Dia Berimpak Dengan Kasih Sayang Nah Ini Sebaik Baik Manusia Adalah Arham Muhum Binnas Sebaik Manusia Adalah Yang Dia Kasih Sayang Kepada Orang Lain Kasih Sayang Kepada Manusia Terakhir Nomor Sebaik Baik Manusia Adalah Manusia Yang Baik Kepada Keluarganya Pada Ahli Kepada Ahli Keluarga Anak Mungkin Ada Bapak Ada Ibu Ada Saudara Keluarga Yang Terkecil Mungkin Ada Suami Atau Ada Istri Ada Anak Keluarga Terkecil Maka Sebaik Baik Manusia Yaitu Adalah Khoirukum Di Ahli Yang Baik Kepada Keluarganya Nah Jangan Sampai Ketika Kita Memperlakukan Keluarga Melengkukkan Istri Atau Melengkukkan Suami Tidak Baik Tidak Khoirukum Di Ahli Tidak Baik Contoh Mungkin Menjadikan Pelajaran Bagi kita Ketika Nabi Meminta Air Dalam Kisahnya Ada Suatu Keterangan Sebutkan Nabi Air Meminta Kepada Aisyah Ya Aisyah Aku Minta Air Segelas Air Berikanlah Air Oleh Aisyah Tolong Berikan Manis Berikan Manis Manis Ternyata Aisyah Memberikannya Yang Salah Contoh Contoh Kemudian Diberikanlah Kepada Rasulullah Salam Rasulullah Meneguk Airnya Tapi Terasa Agak Aneh Pangset Asin Tapi Rasulullah Tidak Memberikan Teguran Secara Langsung Kalau Kita Mungkin Bisa Barat Tahun Ngahirup Di Mana Orang Apal Gula Uyah Bicarakan Istri Tapi Nabi Dengan Kebijakannya Dengan Khair Ahlinya Kepada Keluarga Kesini Aisyah Alangkah Indahnya Alangkah Nikmatnya Kalau Kita Minum Berdua Sateguk Ewang Sakenyot Ewang Sargot Ewang Sargot Sok Gera Cobian Abihullah Regot Nabi Ya Cobian Regot Alah Genengnya Rasul Tangset Salah Berarti Rasul Makan Bijaksana Ya Bijaksana Di Uramah Kadang-kadang Bijaksana Teh Bijaknya Salah Pemerintah Bijaksana Kepada Yang lain Tapi Ini Bijaksana Rasulullah Memberikan Kebijakannya Tidak Menegur Langsung Ayo Coba Minum Sama-sama Nah Gitu Ya Uramah Rada Heseknya Kadanglah Langsung Dicarekan Gitu Nah Nuka Dua Ada Jaman Umar Kisah Cerita Jaman Umar Ketika Sahabat Ayah Istri Anu Rewel Rewel Bawel Bibir Naopat Istri Mas Ganeng Gitu Urang Sekecap Istri Mas Serebu Kecap Jadi Beberapa Kecap Ganeng Gitu Nah Si sahabatnya Aduh Cerewel Bisan Lapor Ke Umar Amir Umumin Datang Gidik Berangkat Ke Umar Dia Melaporkan Istrinya Yang Bawel Yang Cerewel Pikat Kehulun Dengan Rewel Pergilah Ke Umar Ketika Dekat Dengan Umar Umar Pun Pada Waktu Itu Lagi Diomeli Sama Istrinya Umar Juga Diomeli Sama Istrinya Sama Istri Memberi Sifat Nak Itu Seperti Itu Katanya Pas Mau Pergi Kelihatan Umar Ketika Mau Berangkat Duduk Dulu Diam Diobrolan Kenapa Kesini Saya Itu Melaporkan Istri Sayang Bahwa Yang Cerewel Yang Tidak Bisa Bisa Ternyata Amin Lumin Juga Dia Juga Disendirinya Lagi Diomeli Kan Atau Katanya Diarkanlah Jangan Melihat Omelanya Saja Melihatlah Jasanya Kebaikannya Kepada Kamu Bagaimana Kamu Lihat Istri Kamu Menanak Nasi Untukmu Menyediakan Minuman Untukmu Mungkin Dia Mencuci Pakaian Menyediakan Apa-apa Untukmu Ulah Dilihat Sepintas Kejelakannya Tapi Lihatlah Kebaikannya Kebagusannya Maka Kamu Akan Bersyukur Kamu Akan Berterima Kasih Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Kita Menghargai Istrinya Menghargai Keluarga Kita Diperlakukan Dengan Baik Maka Mungkin Nanti Istri Juga Akan Bisa Berlaku Dengan Baik Malahan Di Keterangan Yang Lain Istri Yang Baik Itu Dia Bisa Membawa Suaminya Menjadi Menjadi Soleh Membawa Dengan Keimanan Istrinya Istrinya Suaminya Juga Jadi Iman Jadi Baik Jadi Menggiring Suaminya Untuk Menjadi Orang Yang Baik Maka Dalam Hadis Disebutkan Bahagialah Separoh Keimanannya Kesempurnaan Keimanan Dia Bertaat Kepada Allah Ketika Dia Mempunyai Istri Yang Soleh Dan Istri Yang Soleh Itu Membawa Menggiring Mengajak Suaminya Menjadi Soleh Untungnya Bapak Bapak Mempunyai Istri Yang Ustadah Soleh Ngajak Bapak Ayu Tahajud Bapak Gerajah Ma'ah Jadi Istri Orang Ngajak Untuk Kita Menjadi Orang Yang Soleh Jadi Syukur Bersyukur Terima kasih Aku Diberi Istri Yang Soleh Jangan Melok Pak Tes Adan Ayo Berjamaah Masjid Arok Bapak Ayu Orang Tahajud Gugah Gerat Tahajud Ulah Amek Jadi Kita Berbangga Kita Bahagia Punya Istri Yang Soleh Solehah Dan Menyolehkan Kepada Kita Nah Kesimpulannya Pintanya Ibu Bapak Sedayana Senata Sejam Genep Langkung Jadi Manusia Terbaik Teseur Sober-sober Apuluhnya Hanya Rangkumannya Aja Beberapa Lembar Ya Kalau Dilihat Ayah Satu Tadi Dua Kolbil Mahmum Anu Hati Yang Lembut Atak Anak Yuh La Bagja La Isma La Hasada Anu Kedua Baik Ahlak Nah Ahlak Kepada Diri Ahlak Kepada Allah Terutama Kepada Dirinya Keluarganya Kepada Kerabatnya Kepada Warganya Kepada Semuanya Yang Ketiga Bermanfaat Bagi Dirinya Juga Bagi Manusia Yang Lain Bisa Memangfaatkan Dirinya Adalah At-Takiyu At-Kokum Akromakum At-Kokum Yang Paling Mulia Yang Paling Baik Yang Paling Bertakwa Lintas Batas Tidak Miskin Tidak Kaya Tidak Berkedudukan Tidak Tidak Punya Berkedudukan Orang Takwa Ini Jadi Orang Yang Paling Mulia Yang Kelima Ada Belajar Al-Quran Jadi Manusia Terbaik Kalau Dia Mau Belajar Mampu Belajar Dan Dia Memaksakan Mengajarkan Lagi Kepada Orang Lain Yang Kemudian Yang Selanjutnya Yang Kerenam Yang Bisa Selamat Menyelamatkan Atau Dia Orang Muslim Jadi Orang Terbaik Adalah Dia Bisa Selamat Orang Muslim Lain Selamat Dari Gangguan Lisannya Dan Tangannya Yang Ketujuh Adalah Tadi Belum Panjang Umur Mantola Umru Wahasuna Amal Yang Paling Baik Itu Panjang Umurnya Dan Juga Baik Amalnya Banyak Orang Yang Panjang Umurnya Tidak Baik Amalnya Ada Yang Sebutkan Khairul Bidayah Baik Awalnya Tapi Su'ul Khotimah Ayah Su'ul Bidayah Khairul Khotimah Khusnul Khotimah Baik Awalnya Apa Jelek Awalnya Jadi Yang Baik Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Pemalu Al-Haya Ahya Uminhum Di Orang Yang Besar Malunya Kemudian Sembilan Kasih Sayang Kepada Manusia Dan Kepada Orang Lain Termasuk Kepada Dirinya Kepada Keluarganya Arham Yang Kesepuluh Adalah Baik Kepada Keluarga Istri Anak Itulah Mungkin Yang Bisa Disampaikan Mudah-mudahan Menjadi Tazgiroh Peringatan Bagi kita Pemaham Bagi kita Dan Insyaallah Kita bisa Menjadi Manusia Manusia Terbaik Manusia Manusia Terpilih Yang Dipilih Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Mendapatkan Pahala Dari Kebaikan Kebaikan Yang Kita Lakukan Itu Saja Yang Saya Dapat Sampaikan Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Dan Kita Tutup Dengan Doa Tidak Ada Tanya Jawab Tanya Bisa Sampai Allahumma Salli Ala Muhammad Dua Ala Muhammad Mas Salli Tala Ibrahim Wa Ala Ibrahim Wa Barik Ala Muhammad Wa Al Muhammad Allahumma Firlil Mu'minina Wal Mu'minat Wal Muslimin Wal Muslimat Al Ayya Imin Hum Amat Ya Muqadiyal Hajat Rabbana Latuz Zik Lubana Ba Adai Hadait Tana Wah Blana Mila Dunka Rahmah Inna Rabbana Hablana Min Azwajina Waduryatina Kurwata'yun Wazza'ana Lil Mutakina Imama Raditubillahi Rabbah Wabil Islam Idina Wabimuhammadin Nabiya Warasullah Rabbin Jibna Ilma Warjukna Fahma Rabbana Atina Fit Dunya Hasanah Wapil Akhir Asanah Wakina Ada Benar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh